The soundtrack of your life 101.7 Watergama FM Watergama FM PRS SNI-DIY Dengan bangga mempersembahkan Kompilasi 7 lagu hits Dari 20 radio anggota PRS SNI-DIY Yogyakarta Top Hits 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siap Hai, hai, hai Percinta Musik Indonesia Apa kabarnya nih Di tanggal tua ya Alias tanggal terakhir Di bulan September 2022 Iya, semoga kabar baik semuanya ya Jadi mau tanggal tua Mau tanggal muda Yang penting tuh kita harus semangat dong Kayak kita berdua ini nih Semangat banget siang ini Haruslah Semangat karena bisa nemenin Pecinta Musik Indonesia Di Jumat siang ini jam 2 Udah tau kan Kalau ada 7 lagu Indonesia Yang ngehits banget Hasil kompilasi 20 radio Anggota PD PRSSNI DIY Dan siang ini ada saya May Damara Dan saya Arya Weda Dari radio Reco Buntung FM Yogyakarta Top Hits Oke Mari kita awali lagu pertama nih Di angka ke 7 Waduh Ini lagu harus turun 2 angka nih Dari minggu lalu Lagu milik Maria Jola Dan juga Tessa Sumendra Dengan Jatuh Cinta Siapa nih yang suka banget Sama lagu ini Semua suka dong pastinya Tapi emang sih ya Kalau orang lagi jatuh cinta itu Semua perasaan campur aduk berkumpul disitu Iya sih benar Ada deg-degan Ada happy-nya Ada takutnya Ada sedihnya juga gak sih May? Gimana? Seneng-seneng kalau apa tuh? Seneng karena dia bisa jadi penyemangat kita Oke benar Deg-degan Karena kita belum tau nih Dia suka sama kita apa enggak ya Oh iya 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 Dan terus ada takutnya juga Sakut kalau dia gak bakal suka sama kita Dan ini nih May Ada sedihnya juga Sedih karena ternyata Dia sudah ada yang punya Haduh 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 Itulah ya yang namanya cinta Tapi cinta itu mengajarkan kita banyak hal loh ya Apaan tuh? Mengajarkan kita bersyukur Bahagia Dan juga ikhlas Kenapa? Karena gak semua cinta itu adalah kebahagiaan Karena ada patah hatinya juga ya kan Eh tapi kalau lagu Mario Jola sama Tessa ini Menggambarkan cinta yang indah ya bestia Karena kalau jatuh cinta Isinya itu 99% bahagia Nah setuju banget May By the way Siapa nih yang suka request lagu jatuh cinta ini Di radio Prambors FM Jogja Family FM Dan juga EMC FM Mau tau lagu apa yang lagi hits di Jogja? Thanks ya yang masih stay tune dengerin GTH siang hari ini It's by the way Kamu juga bisa loh Kepoin Instagram dan Twitter kita Di follow yuk Jangan lupa Di At Yogyatop Hits Kita pasti tungguin dong Nah sambil kepoin sosmed At Yogyatop Hits Kita bakal ajak ke cinta musik Indonesia Buat dengerin satu lagu baru nih Milik Dere dengan Rubik Berdatang baru kita nih Yang ada di posisi ke-6 Rubik? Hmm Juga dijadikan judul albumnya yang rilis Juli lalu kan? Bener 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 Di album ini May Berisi 10 track Dan salah satunya adalah lagu Rubik itu sendiri Yes May May Apa? Kamu tau gak sih Rubik itu apa? Ya jelas tau dong Jadi Rubik itu bentuknya kotak kan? Jadi ini adalah permainan asah otak gitu loh Yang cara mainnya itu Disamakan warnanya Hmm Iya sih Jadi ini pecinta musik Indonesia Rubik ini menginspirasi Dere Untuk menjadikannya kiasan Dalam album yang menggambarkan Dinamika energi kehidupan seorang manusia Ada berputarnya Bergesekan Berwarna Dan abstraksi yang lainnya Walah Ternyata begitu tau maknanya Bener Nah ada yang tau gak nih Kalau lagu Rubik ini Produsernya adalah Mika Angelo Wow Tapi emang the best sih ya Karena di karya-karya Dere Dan disini tuh Produsernya tuh musisi keren-keren semua Tau gak sih Dari Tulus ada Mika Angelo ada Petra Sihomping juga ada Keren banget gak sih? Semangat ya Dere ya Semangat juga nih Yang stay tune di Radio Kota Perak MQFM Dan juga di Delta FM Mau tau lagu apa yang lagi hits di Jogja? Lima minggu di charge YTH Lagu milik Okai dengan peneman Malam Sepi Harus turun dua angka dari minggu lalu nih Besti Tapi kayaknya lagu ini belum sempet jadi jawara deh ya Tapi yaudah di It's Okai It's Okai ya By the way ini kan single kedua mereka nih Bener Dan temanya masih sama gak sih May? Tentang cinta-cintaan yang bertepuk sebelah tangan gitu Cinta yang cuma main-main doang Iya sih yes bener-bener Itu sih kalau cerita di lagunya ya Tapi nih kalau kita lihat di warna musiknya tuh Ada sedikit yang beda loh ya Jadi emang hal itu tuh diakuin sama Okai Karena mereka tuh ingin lebih bebas Dalam berekspresi dan gak stuck aja di satu warna musik Gitu Dan satu lagi nih May Apa? Di sini Okai mengajak pendengarnya Yang mungkin pernah jadi korban ghosting nih kayak kamu Waduh Korban cinta sesaat atau pelarian doang Atau semacam lalah Untuk selalu semangat dan tidak merasa sendirian Yah namanya juga cinta sih ya Balik lagi gak semuanya cinta itu indah besti By the way kita mau sapa dulu nih Yang lagi dengerin YTH di Impact FM Radio Persatuan dan GCD FM Ini dia lagu paling hit di Jogja nomor 4 Hai 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 yang lagi dengerin kita di MBS FM Radio Arma 11 dan Jeronimo FM Gak kerasa besok kita udah masuk bulan Oktober aja nih May Oh iya ya Dimana kalau kata perkiraan BMK GDI ini Intensitas hujan lumayan tinggi masuk awal bulan Oktober Oh bener-bener-bener Jadi nih buat pecinta musik Indonesia Dijaga kesehatannya ya Jangan telat makan Rajin olahraga juga Dan inget nih musim hujan udah dateng Biasanya gak cuman air aja yang turun tiba-tiba Tapi kenangan-kenangannya bisa juga tuh tiba-tiba dateng ya kan Tapi gitu ya Bener Suka inget sama yang dulu-dulu Apalagi kok masih ada sedikit rasa gitu Nah itu tuh Wah cocok tuh kalau dengerin lagu sambil yang namanya menghayati Apalagi dibandingin dengan hujan Yang hujan turun lagi Pas banget ya Nih satu lagu yang cocok banget buat kamu yang mungkin lagi inget sama yang dulu-dulu nih Ada Vidi Aldiano dengan salam kenal Tau gak sih kalau lagu ini ditunjukkan buat pasangan baru seseorang yang pernah kita cintai Wah buat Tigi berat sih ini ya Ketika kita harus melepaskan orang yang masih kita sayang Jadi kalau kata Vidi nih May Lagu ini spesial buat set boy Yang masih peduli sama mantannya Mau dilepas sayang Gak dilepas kok ya Masih sayang Nah loh gimana tuh Kayaknya dia curhat nih Mau tau lagu apa yang lagi hits di Jogja Hai yang masih setia dengerin GTH di Radio Recobuntung FM KR Radio dan Yunisi FM Thanks juga buat yang udah pada follow sosmed kita ya Di at Yogyatop Hits Yuk kita lanjut di nomor tiga Ada siapa sih May? Mari di nomor tiga ternyata ada Yura Yunita dengan dunia tipu-tipu Lagu ini naik satu angka dari minggu lalu loh Setelah lagu ini dirilis Langsung deh jadi top request Dan sempet ready juga di Youtube Kategori musik Keren banget gak sih? Jelas bukan Yura namanya kalau gak keren Karena nih ya May Yura masuk nominasi terbanyak Di AMI Awards 2022 loh Wow Nominasi penyanyi wanita solo terbaik Oke Pencipta lagu pop terbaik Wow Album pop terbaik Penata musik pop terbaik Dan masih banyak lagi Jadi total dia masuk tuh ada sembilan nominasi Keren kan? Sembilan? Wow Dan semua nominasi tersebut adalah untuk album Tutur Batin ya Terus nih dunia tipu-tipu ini kan adalah salah satu lagu di antara track yang ada di album Tutur Batin Tapi emang the best for ever deh ya Yura Yunita Oh keren sih Mana nih fansnya Yura Yunita? Aku, aku Lagu hits nomor 2 Ngey Yes Udah di runner apa aja nih kita Wow Dan posisi ini dihuni oleh Id Gitaf dengan satu-satu single terbaru kita nih Setelah melepaskan mini album bertajuk Semoga Sembuh Oke dan yang bisa aku tangkap nih dari lagu-lagu Id Gitaf Itu kan banyak banget ya pesannya Jelas Untuk menyayangi diri sendiri Untuk menghargai setiap usaha kita sendiri Bener banget Terus peduli dengan orang-orang di sekitar kita Dan memaafkan kesalahan siapa aja yang hati kita Bener gak sih? Ya bener banget dong Emang ciri khas lagu-lagu dari kita tuh kayak gitu nih May Yes Pantes aja mini albumnya yang semoga sembuh Masuk juga di nominasi Ami Award 2022 Wow Kategori album pop terbaik Keren banget sih ya Sukses terus ya Gita ya Pokoknya kita tunggu karya-karya indahnya By the way nih yang suka sama lagunya Bisa kamu request di UTI FM Medari Suan Agama FM dan Sonora FM Lagu paling hits di Jogja Ini dia lagu paling hits di Jogja Yang stay tune di MNC Trijaya FM dan Focus FM Mana suaranya nih? Aku Wih rame banget tuh Pada nungguin kan ya yang ada di posisi jawara alias posisi pertama Yes Nah lagu yang udah kita dengerin barusan nih Ada case ya Dengan aku masih memikirkanmu Yeay Kongres ya case ya Dan ku bertemu dan temaniku sepanjang waktu Udah Udah Tadi kan udah case ya yang nyanyi May Ya kan aku nyanyiin ulang Eh by the way nih Lagu galau milik case ya ini Itu emang top request sih di radio-radio favorit kamu ini Nah semoga nih May Buat kamu yang masih belum bisa move on dari masa lalunya Segera mendapatkan yang baru lagi lah ya Amin Amin juga Dapat yang lebih baru Amin Yang lebih baik dari sebelumnya Dan gak ada lagi yang namanya tuh yang Mata hati Amin Dan ku bertemu dah Eh udah 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 Oke selesai sudah tugas kita berdua nih Menemani pecinta musik Indonesia Di Yogyakarta Top Hit Kita sapa dulu nih Radio anggota PD PRSSNI Diy Catet ya Yogyakarta Top Hit Hadir setiap hari Jumat Dan bisa kamu dengerin di radio kesayangan kamu ini Dan terakhir Selalu jadikan radio sebagai teman aktivitas kamu ya Saya Arya Weda Dan juga saya Dan juga saya Meida Mara dari radio Reco Buntung FM Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Permisi Yogyakarta Top Hit Dipersembahkan oleh Arma 11 Fox FM Reco Buntung Radio Persatuan Unisi FM Sindotri Jaya Jeronimo FM Jogja Family Suara Gama FM UTY FM Medari Kota Perak GCD FM MBS FM Delta FM MQ FM KR Radio AMC Impeg FM Sonora Dan Rambors 24-hour live streaming Is now available On The Suara Gama App